Jauh sebelum pengaruh Hindu dan Buddha, rupanya ada kepercayaan atau agama purba yang pertama dipeluk oleh masyarakat Nusantara. Kepercayaan itu merupakan agama pertama masyarakat Nusantara sebagai konsepsi dari ajaran monoteisma. Sayangnya, terkait agama pertama di Nusantara itu tidak diperkenalkan dalam buku ajar di bangku sekolah. Lantas, apa agama pertama Nusantara itu? Agama itu bernama Kapitayan, kepercayaan yang diyakini menyembah suatu zat yang menciptakan yang dilihat. Adapun penganut Kapitayan dahulu kala mempercayai adanya suatu kekuatan tunggal yang menguasai alam semesta raya ini. Mereka menyebut Tuhannya dengan sebutan Sang Hyang Tayah, dari situlah kemunculan penganut agama Kapitayan. Terkait konsep ketuhanan Sang Hyang Tayah, penganut Kapitayan meyakini dia merupakan zat yang tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh Panja Indra. Juga, Tayah memiliki arti hampa, zatnya tidak dilahirkan, juga tidak berawal dan berakhir, serta tak ada makhluk yang mengenali wujudnya. Penganut Kapitayan mengenali zat Sang Hyang Tayah melalui ciptaannya di alam semesta ini sebagai sumber dari segala sumber kehidupan. Dahulu kala, tempat peribadatan agama Kapitayan adalah tempat yang sunyi dan gelap, seperti goa, gunung, dan kuburan. Berhubung saat era Megalithicum Minim Goa, maka penganut Kapitayan biasanya membangun tempat peribadatan yang diberi nama Sanggar, bangunan berpintu tanpa jendela. Belakangan, tempat peribadatan Kapitayan diadopsi oleh penyebar agama Islam, seperti Wali Songo dengan nama Langgar atau Surau. Sebagai catatan, pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara pada sekitaran abad ke-1 Masehi, sedangkan agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, dan baru ramai pada abad ke-12 setelah dibawa oleh Panji Wali Songo. Sebagai catatan, kepercayaan animisme dan dinamisme yang berkembang di buku Ajar Sekolah tidak lepas dari pengaruh para sarjana barat atau Belanda yang menjajah Indonesia. Kepercayaan animisme dan dinamisme versi sarjana Belanda dan Barat tentang agama terdahulu Nusantara kemudian dibantah oleh sejarawan besar Agus Sunyoto. Melalui karya agungnya Atlas Wali Songo terbitan tahun 2012, Agus Sunyoto meneliti kepercayaan asli Nusantara yang disebutnya Kapitayan atau Monoteisma.